Sudah, saya mulai ya Mbak Indri ya. Boleh Mbak Sat. Saya mulai. Oh iya, siap. Boleh Mbak Sat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta Zoom. Selamat datang dan bergabung pada acara webinar dengan tema Urban Farming. Mewujudkan kemandirian tangan keluarga bersama Narasumber, Bapak Surapati Muhammad Senin, Sarjana Pertanian. Beliau ini sebagai senior konsultan dan agriculture expert. Sebelum memulai acara, ada baiknya mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara ini lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki acara, boleh kita berkenalan terlebih dahulu. Mohon bantuan Bapak dan Ibu peserta untuk menuliskan nama beserta kota asal di kolom cat. Sehingga kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Silakan Bapak-Ibu semua. Ada Ibu Ika ya, dari Jakarta Selatan. Pak Pembicara, ada Mbak Indri Pekanbaru, Pak Sura dari Bogor. Ada Kang Usin nih, Kang Usin. Oke. Pak Usin, Pak Arief Darmawan dari Sidoarjo. Pak Arief Darmawan. Mbak Roro dari Bekasi. Alhamdulillah ya. Lola, Bu Lola dari Jibubur. Dari ujung ke ujung Indonesia nih ya. Benar ini Kak Indra. Saya sendiri dari Sumatera Selatan, dari Banyu Asin. Oh Banyu Asin. Ada Mbak Ulan dari Bogor, Pak Hamdari dari Subang. Mohon izin sambil berkenalan menuliskan di chat, saya share screen mengenai Sri Foundation itu apa, kemudian juga kenalan dengan Bapak Pembicara. Ada pepatah, tidak kenal, maka tidak sayang. Betul, betul sekali, Mbak. Mohon izin share, saya malah bingung ini. Sebentar. Oke, Assalamualaikum. Mohon izin, saya Satra Hayu sebagai moderator di acara ini. Ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu peserta Zoom pada siang hari ini. Kami di sini dari Sri Foundation. Jadi Sri Foundation itu apa? Sri Foundation itu divisi lingkungan dari Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia atau SRI yang ada di Cekarang, Jawa Barat. Kemudian Sri Foundation itu berguna sebagai wadah berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Fokus Sri Foundation itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman pemanasan global dan mengkampanyekan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Ini adalah website dari Sri Foundation. Bapak Ibu, jika ingin membaca tentang kami, Sri Foundation, bisa klik di sini, Sri Foundation ID. Untuk alamat administrasi Sri Foundation di Jalan Komodo 1A nomor 3, Jawa BK Residen, Jikarang, Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan kami tentang edukasi lingkungan yang Sri Foundation lakukan, bisa memfollow IG Sri Foundation ID. Kemudian selanjutnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita siang hari ini, yaitu Bapak Surapati Mohamad Senin. Beliau lahir di Lubu Linggau, Sumatera Selatan, 25 Juli 1973. Institusi beliau PT CRR CSR Indonesia, dengan jabatan beliau sebagai senior konsultan dan agi culture expert. Pendidikan beliau selesaikan di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Kepakaran Bapak Surapati ini berupa biosiklo farming, kemudian manajemen limbah, dan sistem hidroponik. Pengalaman Bapak Surapati tahun 2020, beliau mengelola pengembangan urban farming. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 sekarang, sebagai koordinator pengembangan buah tropis di Indonesia. Kemudian tahun 2017 sampai 2020, beliau juga mengembangkan tanbulan pot, tanaman buah dalam pot. Kemudian tahun 2017 sampai 2018 kemarin, beliau mengembangkan desain pertanian berfokus agro-edoturism. Di negara tetangga ini ya Pak ya? Benar, negara tetangga, luar negeri sekarang. Udah jadi negara tetangga lagi nih ya, bukan negara sendiri ya, di Dili Timur Leste. Untuk Bapak-Ibu yang belum kenal dengan Bapak Surah, ingin lebih kenal lebih dekat lagi, bisa mengikuti at friend di facebook.com ya, surapati.sura. Kemudian beliau juga mempunyai Instagram. Bisa di-search juga ya, surapati Muhammad, namanya, nama beliau. Demikian, share screen dari kami untuk memperkenalkan Sri Foundation itu apa, kemudian memperkenalkan Bapak Surapati. Alhamdulillah, saya bacakan lagi ya, peserta di sini ada Ibu Erika dari Melbourne. Selamat datang Ibu Erika, jauh ya ini ya. Kemudian ada Ibu Revo dari Kendari, Alhamdulillah. Kemudian Bapak Hussein dari, mana ini ya? Bapak Hussein. Ya, saya malah nggak mengikuti suatu fursasnya. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak-Ibu semua peserta webinar, semoga acara kita bermanfaat. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Surapati untuk memulai materi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Satrahayu, terima kasih Repondation sudah menyediakan wadah untuk kita berbicara pada hari ini. Hari ini menurut saya luar biasa sekali ya, bisa bertemu teman-teman penggerak lingkungan. Lingkungan ini salah satu cita-cita saya, Mbak Sat, dulu pengen banget ikut bersimbun di lingkungan, dan akhirnya sekarang merambah juga kegiatan lingkungan. Dan saat ini saya kegiatan lingkungan bersama di Saber Sembi ya. Itu ada sahabat saya di Saber Sembi, Pak Toto dan Bu Nini dari Bekasi ya. Dan senang sekali bisa berbagi pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya teman-teman izin share screen ya, boleh ya? Silahkan Pak, tak serah. Apakah sudah kelihatan screen saya? Baiklah Pak. Oke, saya hari ini diminta untuk mengisi kegiatan mengenai urban farming ya. Jadi urban farming ini yang kita angkat tema bersama dengan Seri Fondation ini adalah kreasi dan inovasi lahan pekarangan dengan konsep biosopro farming. Saya sedikit cerita mengenai urban farming ya. Banyak sekali yang kita lihat, urban farming itu kalau kita bicara dengan konsep lingkungan ya, mungkin tidak sekedar hanya menanam ya, tapi urban farming itu lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita perhatikan urban farming ini merupakan sebuah seni ya. Sebuah seni ya, sebuah seni dalam menata lahan. Nah di sini kita harus mengacu kepada namanya ada ekonomi, ada lingkungan dan produksi. Jadi kalau kita melakukannya di kegiatan di rumah, berarti lingkungan rumah kita yang kita kendalikan sehingga menghasilkan produksi yang menurut pendapat saya sangat-sangat menarik ya buat rumah kita. Nah ini yang kita nipisikan pada tahun 2010 ketika saya melaksanakan kegiatan urban farming bersama dengan Prudential waktu itu ya, sama prestasi junior Indonesia. Nah di sini saya lihat bahwa, kita lihat, nah kalau bagaimana saya melakukan kegiatan urban farming ini teman-teman cukup banyak ya, kita lewatkan saja ya, salah satunya itu adalah di Bekasi, Bogor, Bogor berkebun juga ikut, nanti kita akan coba bikin di Bekasi itu namanya sekolah berkebun ya. Konsepnya sama, tetap menggunakan konsep pertanian perkotaan. Nah di sini bagaimana urban farming ini dapat dijalankan ya, dapat dijalankannya satu, kita harus mempunyai konsep pertanian yang jelas ya. Kalau kita lihat Instagramnya dari Sri Foundation itu, Renews, Reduce, Recycle, produksi itu sudah luar biasa sekali ya menjalankan konsep ini. Nah yang kedua adalah, kita juga harus memiliki yang namanya, misalnya konsep lain, apa itu Biosicle farming, nanti kita akan coba bahas ya, kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai Biosicle farming ini. Kok Biosicle farming saya terapkan di rumah gitu kan, seperti apa kegiatannya nanti kita akan pelajarin. Nah konsep yang pertanyaan teknologi tinggi atau modern, hidroponik. Nah ini merupakan bagian dari urban farming, bukan urban farming itu sendiri. Urban farming itu kita bicara mengenai ekonomi, lingkungan, dan produksi ya. Salah satunya adalah bagian yang tiga ini. Nah tiga ini dijalankan, maka kita sedangnya sudah menerapkan yang namanya ILP tadi ya. ILP bukan masalah otak aja ya, tapi beberapa lagi juga perlu ILP. Nah mengapa perlu urban farming ya? Saya mengatakan bahwa, nah ini sebenarnya di SRI itu, SRI fondation ini luar biasa kalau kata saya. Dia udah bikin, tapi istilahnya beda. Urban farming itu adalah safe. Safe itu apa? Menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Ada sistem, sistemnya aman, bervariasi, dan ekonomis. Pastinya kan gitu kan? Nah bagaimana dengan konsep safe ini? Adalah satu, silaturahim. Nah jadi kalau kita di musim itu, silaturahim itu menjaga memperpanjang umur, yang menambah rejeki biasanya kan? Nah urban farming ini benar kok, apa hubungan urban farming? Nah itu nanti kita lihat bagaimana kerangkanya. Yang kedua adalah aman. Nah berarti kan terkontrol, lingkungan terkontrol, terjaga, ada biopor, dan lain sebagainya, bendaan sampah. Bagaimana dengan aman? Aman lingkungan ya, sehingga kita tidak membuang sampah sembarangan. Sampahnya di olam, itu sesuatu yang bermanfaat. Nah terus variasi. Nah variasi ini kita punya sistem nanti ya. Oh ini kita punya tabu lampot, tasa lampot, punya microgreen, punya hidroponik, punya kompos sendiri, bikin biopor, dan lain sebagainya. Ini variasi-variasi sekali nanti. Nah yang satu lagi adalah ekonomi. Bagaimana mempunyai produk sekitar kita. Eh Pak saya punya botol bekas nggak dipakai, dibikin kreasi, bikin pot tanaman, oh kalau yang kita jual, bikin anyaman, dan lain sebagainya. Nah di sini saya lihat bahwa ini tidak memberikan manfaat, ini penjelasannya ya. Penjelasannya adalah, satu, menjaga lingkungan, menambah estetika keindahan ya, dengan catatan ditatah lebih rapi. Sehingga kita pernah kepikir bahwa dalam suatu komunitas, bukan farming ya, kalau kita bicara bukan bicara rumah tangga, tapi komunitas, bahwa itu bisa menjadikan suatu komunitas bestorism. Melalui urban farming gitu. Orang berkunjung ke rumah kita, eh pengen belajar dong. Mengenai ini kan? Itu kan memberikan suatu edukasi ya. Eduwisata. Orang senang datang ke rumah, melihat tanaman, melihat konsepnya kita, dan tertarik. Melalui produksi yang sehat ya. Membuka usaha baru, menguntungkan dengan adanya varian produk pastinya ya. Meningkatkan pendapatan keluarga, insya Allah. Insya Allah kalau lahannya lagi di luas, bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Outcome-nya adalah menunggu generasi lingkungan. Terus ya Pak Suraya. Kenapa? Jadi outcome-nya adalah menunggu generasi lingkungan yang sehat dan berkualitas. Merupakan pelaku yang sadar akan lingkungan berbeda dengan kelas hidup yang baik. Nah ini sebenarnya saya lihat dari teman-teman di SRI ini sudah menjalankan ini semua. Bagaimana kita memulainya? Nah memulainya ini, saya selalu menyarankan ketika memulai suatu kegiatan, kita perlu mentor nggak? Perdukungan nggak? Oh perlu pastinya gitu ya. Pak, mentor kan bayarnya mahal. Nggak perlu. Ada Google, ada YouTube, ada teman, ada sahabat, ada keluarga. Ada SRI Foundation, kita bertanya. Nah itu banyak ya. Nah tadi kalau Mbak Sar bilang follow aja tuh Instagram dan lain sebagainya. Banyak yang harus kita dapat. Yang kedua, punya konsep yang jelas. Kita mau ngapain di urban farming ini? Urban farming itu bukan sejarah menanam gitu. Tapi punya konsep yang jelas bahwa kita harus memperbaiki lingkungan, produksi, dan ada nilai ekonominya gitu ya. Memiliki lahan saya yang akan dikelola. Kita nggak punya lahan Pak? Punya tembok nggak? Nah kayaknya begitu ya pertanyaannya. Punya apa? Nah temboknya bisa kita jadikan. Untuk lihat-lihat dengan cara gimana Pak? Vertical garden namanya. Pegan. Nah kita pernah bikin pegan juga di salah satu daerah urban kita, di Samudera Jaya, Bekasi ya. Terus misalnya tuh, yang pertama ada Pak? Punya niat nggak? Nah ini yang kunci utamanya. Kadang-kadang tuh, aduh Pak, saya kan sibuk. Kerja pagi pulang malam 12 P ya. 12 P, pulang pagi, pergi-pagi pulang petang, penghasil patasan, pegal-pegal pula gitu ya. Nah kira-kira gitu ya. Nah yang penting tuh punya niat. Minimal, seminggu itu kita ada mencurahkan untuk kegiatan di pekarangan atau di lahannya kita. Nah, sarang perasaan urban farming sangat simpel. Kalau di arah perkotaan tuh lahan tidur banyak. Pekaran rumah atau lahan tidur rumah juga bisa. Sekarang banyak sekali kegiatan yang lakukan orang itu di komplek. Komplek perumahan tuh ada lahan umum, nanti lah itu bisa dipakai. Bisa mengajukan ke RT atau ke developer-nya bahwa kita bisa menggunakan lahan ini untuk kegiatan urban farming. Pelaku urban farming siapa aja? Semua bisa melakukannya. Termasuk rumah tangga, mau perusahaan, mau wisata. Itu bisa. Nah ini yang kita bangun. Yang kita bangun konsep seperti ini. Jadi kalau urban farming activity itu harus ada produksi. Harus ada produksi. Produksi ini cara berproduksi macam-macam. Kalau saya lihat tuh orang bisa produksi dengan menggunakan musa plastik di tanah, menggunakan barang bekas, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kita menggunakan pemberdayaan kelompok atau komunitas. Nah jadi ada pelakunya nih. Yang perlu kita ketahui ada pelakunya. Siapa pelaku urban farming ini? Apakah anggota keluarga atau kumpulan anggota keluarga? Perbaikan lingkungan. Itu pasti. Jadi urban farming itu bukan saja menanam, tapi memperbaiki lingkungan sekitar. Minimal tidak ada sampah di sekitar rumah kita. Nah di sini melakukan kegiatan 3R. 3R itu misalnya sampah plastik, tidak kita buang langsung, tapi kita olah, atau kita bikin ecobrick dan lain sebagainya. Renews, recycle. Selanjutnya adalah tempat. Kegiat ekonomi literasi keuangan. Menjadi hasil produksi, memiliki nilai seni, nilai jual, dan melakukan produk olahan turun hasil pertanian. Jadi kalau di konsep urban farming ini, kita tidak menjual dalam bentuk press. Tapi kita olah. Kita olah menjadi stik sayur, nugget sayur, siomai sayur, yang kita tanam seperti itu. Kalau taruh limbahnya kita olah. Misalnya limbahnya apa? Ruputipa atau eceng gondok kita olah menjadi kerajin atau anyaman. Berniaga atau trading. Misalnya ada namanya kiosk urban farming. Nah misalnya kalau tidak ada, biasanya di kompleks itu ada kegiatan pasar yang dilakukan mungkin 3 bulan sekali. Nah kita harus ikut tuh ya. Karena kita menggunakan konsep apa tadi? Konsep biosiklo farming yang kita mengharuskan menggunakan banyak berbagai macam produk kita tanam. Nah ini misalnya produksi bervariasi. Produksi bervariasi ini saran saya kita perlu kelola. Wisata dan edukasi. Nah saya pernah bikin sebenarnya di Mara ini, Mbak Sat, di Desa Sintakasi ya. Pernah berjalan beberapa bulan, kendala di pengelolaan tidak jalan. Jadi kalau wisata edukasi ini, urban farming ini, setiap rumah memiliki produksi tertentu. Ada yang produksi sambal, ada produksi sayuran, ada produksi keripik. Nanti di kiosk utamanya itu berkumpul, produksi itu jadi satu kesatuan itu ya ular biasa kalau dikumpulkan. Jadi setiap rumah memiliki produksi unggulan masing-masing. Nah kelompok kita juga seperti itu, setiap kelompok itu memiliki keunggulan dari produksi masing-masing. Nah ini kekuatannya itu di sana ya. Kalau kita ingin belajar bahwa bagaimana kita bisa menyusun konsep ini menjadi sebuah konsep yang menarik untuk dikunjungi orang. Sehingga mengapa sih orang mau berkunjung untuk urban farming kita? Apa karena belanja? Karena mau belajar? Lihat yang bagus seperti itu. Nah inilah kira-kira yang kuncinya ya. Jadi ada lingkungan, produksi, dan ekonomi yang saya bilang tadi ya. Nah di sini kita akan lihat bahwa lingkungan itu sehat. Jadi kuncinya dari sana ya. Kalau bersih dan indah pasti. Kalau sehat itu pasti bersih dan indah. Kalau lebih dari indah itu namanya endah. Nah lingkungan sehat akan menumbuhkan perubahan terlaku yang sehat. Minimal kita lagi mengonsumsi namanya sayuran-sayuran yang mengandung bahan kimia tinggi. Hidup yang sehat akan memberikan pendidikan yang baik bagi keluarga yang sehat. Yang akan kita pelajari hari ini teman-teman ya. Ada namanya urban farming mengwujudkan kebenerian pangan keluarga. Pasti kalau di keluarga itu hubungannya adalah karangan belakang rumah, tembok rumah yang kosong, teras yang kosong. Kalau pekalan itu bagian dari rumah kita. Nah bagaimana kita mengonsumsi dengan pekalan ini? Itu suara siapa ya? Menciptakan keasrian. Nah jadi gini, kalau bagi yang punya rumah, rumahnya bagus, mewah, segala macam. Saya sarankan, saya pernah bikin dari barang-barang bekas, kalau tempat-tempat tidak bagus. Kalau dia kosong. Kalau dia ada tanamannya bagus sekali ya. Bagi kebelakang saya itu tomat, teman-teman. Tomat itu luar biasa dalam pot tomat itu ya. Tabu dalam pot tomat itu ya. Nah jadi harus pertama itu yang kita lihat ada bagaimana keindahannya yang kita rancang kalau kita mempunyai pekarangan. Yang kedua adalah konservasi. Jadi tanah, lahan, dan air kita perbaiki. Iklim mikro pasti perbaikan. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Memacu darulang dengan konsep waste circular economy. Jadi ini benar-benar kita bisa menggunakan ember bekas atau compost bag atau trash bag bisa kita pakai untuk mendaur ulang dari sampah-sampah dapur. Menaikkan imun dengan tren terapi. Menambah pendapat rumah tangga. Memenuhi kebucin gisi keluarga. Misalnya di sana ada tanaman herbal. Tanaman herbal, kelebihan ini bisa kita gunakan untuk kita olah. Kita olah, misalnya ada serai, jadi minuman serai lemon misalnya. Atau bir peletok ya. Banyak menggunakan rempah-rempah ya. Nah ini adalah konsep. Ini konsep yang pernah kita rancang di Sleepy. Sleepy Jembatan Merah ya. Kalau dalam hal ini adalah pekarangan tadi teman-teman ya. Bagaimana kita lakukan urban farming ini? Sebenarnya ada beberapa metode ya. Pertama itu B2K2. Pengelola pendapatan keindah dan kenyamanan. Kalau dari pemerintah namanya B2SA. Tanaman yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kalau di grupnya kami ya. Kita pikirannya bertanda. Bertanda itu bersih, rapi, tertata, dan indah. Bertanda ini lebih ke arah kita membuat lingkungannya yang kita perbaiki ya. Yang lain itu mengikuti, itu yang utama. Kalau ketahanan pangan itu bagaimana menciptakan sayur yang beragam. Nah bagaimana mendesain pekarangan ini, itu tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi yang pasti kita harus menatai tadi. Harus memiliki seni. Seni lingkungannya tertata, berarti ya. Harus produktif, menghasilkan produksi. Yang ketiga adalah memenuhi skala untuk ekonomi. Ekonomi bagi ekonomi keluarga. Misalnya bukan berarti harus menguntungkan, tidak. Menguntungkan itu secara tidak langsung. Memberikan keuntungan yang jangka panjang lebih besar. Nah disini nanti ada namanya dalam ekonomi tadi ya. Ada pemilihan komoditi. Komoditi apa yang pas di DKRPL gitu kan. Yang paling gampang apa pasura kampung misalnya ya. Kampung itu berapa kali panen? Tiga kali panen. Bagaimana cara panennya? Tinggal dipotong. Nanti dia nunggu lagi, dua minggu panen lagi. Tapi kalau yang tiga keempat jangan dipanen lagi biasanya. Karena seratnya sudah mulai menebal. Dan rasanya sudah mulai agak keras ya. Pak saya punya lahanan di apartemen. Bisa nggak? Bisa. Bikir apa? Mikro green. Pakai bok-bok ya. Mikro green. Tinggal dibikin di meja. Namanya mikro green. Itu ya. Bisa nambah macam-macam. Panennya berapa hari pasura? Delapan hari. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Asal tadi empat tadi ya. Menggabungkan. Mulai pesat tadi ada empat. Satunya itu kemauan. Nah disana ya. Nah ini contoh yang dilokasi dengan Pertamina ya. Ada di Bunga Soetan. Ada di Majalengkang. Jadi saya lihat ada teman kita. Ada Mbak Ulan ya. Yang dari KLPM IPB. Kita juga ada tamu di sini dari Caprusa ya. Terima kasih. Nanti bisa jadi sponsor SRI itu Mbak. Nanti Mbak. Amin. Amin. Nah itu jawab ke orang ya. Caprusa. Benihnya bagus-bagus. Saya udah mulai tanam cukup banyak ya. Benihnya. Dan saya udah sebarkan hampir dari ujung ke ujung. Nah inovasi apa yang akan kita bikin ya. Ini lihat tergambar nih Mbak. Ini ada mikrobin ya. Ada tabu lampot. Nah ini depan rumah saya. Ini ada mangga. Di bawah ini macam-macam tanaman. Tanaman saya. Ini ada kolam bioplog. Ada sayurannya. Ini ada budi kambar. Budi kambar itu budidaya ikan dan sayur dalam ember. Itu budi kambar. Jadi di rumah itu tergantung kemauan. Maunya apa? Ah saya pengennya mikrobin aja Pak. Antioxidannya tinggi. Gizinya tinggi. Nananya simpel. 8 hari panen gitu kan. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Perlu benih yang banyak. Jangan sampai terlalu basah. Karena bisa menyerang vitium. Busuk tangkal akar. Nah bagaimana kita melakukan manajemen pengelolaan dalam sebuah urban farming ya. Nah jadi yang pertama kali adalah kita harus jelas dulu menyusun konsep urban farming seperti apa yang kita mau. Ini tidak bisa mengikuti siapapun. Tapi ini berdasarkan kelompok. Kelompok maunya seperti apa? Kelompok itu mimpinya gimana ya. Nah itu yang perlu kita susun dalam kegiatan urban farming. Nanti kita menentukan teknologinya. Mau nanam di pot, mau hidroponik, mau melawan bekas itu bisa dilaksanakan ya. Yang kedua, adanya sumber daya yang mau ngelola. Apalagi kalau skopnya itu adalah sebuah komplek atau desa yang cukup luas ya. Nah itu memang harus ada bikin satu manajemen ya gitu ya. Dengan siapa kita bermitra misalnya ya. Dengan siapa? Pak, kita nggak mau pak kita pakai dapat benih gratis. Hubungi di danas ketahan pangan. Hubungi cap rusak juga boleh itu. Nah, di sini bagaimana kita melakukan pengelolaan yang optimal dan sistemati pengelolaan dalam, saya bilang itu 5M. 5M itu bukan menggunakan masker, bukan menjaga jarak. Tapi 5M-nya ada satu, menginventarisasi data. Lahannya seperti apa, kekurangannya apa, sumbernya dari mana. Nah ya, menyusun mekanisme kerja. Jadi menyusun program. Mau panennya kapan nih? Buah ini panennya bagaimana? Mau cangkok buah apa saja? Pohon induknya berapa macam? 3 bulan mau cangkok berapa pohon nih? Jadi jambu citra-nya misalnya gitu ya. Memilih jenis tanaman yang pas. Pas itu adalah produktif, available, dan sustainability. Jadi jangan kita memilih tanaman yang sifatnya ada tanaman yang untuk menghasilkan harian. Misalnya bayam, bayam sekali panen selesai. Tapi ada beberapa tanaman yang kontinu. Yang kontinu bisa dipanen terus-menerus. Misalnya apa? Tanaman serai dipangkas tumbuh lagi. Kangkung bisa 3 kali panen. Apa yang diperlukan oleh tetangga atau kebutuhannya kita. Itu ya. Kira-kira merawat sekarang dan melihara tanaman. M yang keempat. M yang kelima memproduksi bahan pendukung. Nah ini paling penting. Jadi urban farming ini konsepnya ada Laisa. Laisa itu low external input. Pak Surah, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar, Pak Surah. Jadi kita produksi. Kita produksi misalnya apa? Kita produksi pupuk organik cair. Dari apa? Bahan buah-buahan. Kita produksi bioenzim, ecoenzim, kompos. Tempat wadah tanamannya kita produksi. Nah itu paling penting. Jadi 5M ini dalam pengelolaan urban farming bisa kita terapkan. Pak, saya merapinya satu aja deh. Ya boleh, tapi siklusnya tidak akan berjalan. Bagaimana hijaukan pekarangan kita dengan urban farming? Ini saya cepat saja ya. Soalnya ini hanya foto-foto saja. Ini waktu sama dengan Prudential. Ini kita bikin Expo Urban Farming. Ini kita kegiatan bersama masyarakat. Ini kita di vertical garden. Colam bioplok. Ini pernah bersama si Swono ya. Menteri lingkungan hidup dulu. Ini bersama si Mr. Robert. Ini kita di rumah. Ini di lubuk timur. Nah ini bekas kreasi barang-barang bekas yang kita manfaatkan. Nah ini yang tempel di kiri ini ya. Jangan coba-coba nih. Kalau nggak ada tanamannya. Tidak enak ngeliatnya. Ini wick system. Ini kreasi dari botol. Ini kita bikin dari bambu. Verticulture dari bambu. Ini tiang-tiang bekas... Bekas apa? Bekas... Kauan ini. Bekas pohon ya. Nah ini kita bikin... Namanya DFT ya. DFT hidroponik. Ini verticulture ya. Ini dari bambu loh ibu. Dari bambu. Tanaman head lettuce ya. Ini saya bikin tahun 2000... Eh... 1998. Belum lahir kali ya. Nah ini di daerah Sentul. Ini yang digantung. Ini pakai wall planter bag ya. Ini banyak yang dijual sekarang. Ini di Jogja. Kita ngembangkan di Jogja juga. Buat masyarakat Jogja ya. Ini di Parung ya. Ini di Balai Besar Transmigrasi. Ini di rumah saya. Nah macam-macam bisa ditanam bu. Bahkan rumahnya kecil. Nah ketika kita mau memahami tadi bagaimana kita melakukan konsep urban farming. Nah salah satu teknikal yang kita coba untuk merangkum konsep tadi yang terkait dengan ekonomi produksi dan lingkungan ya. Nah saya menyarankan dengan Bapak Sab bahwa bagaimana kita coba menatanya dalam konsep yang nama biosiklo farming ya. Nah biosiklo farming ini adalah sebenarnya sudah biasa kita lakukan ya. Maksudnya begini. Ternyata kan biosiklo farming adalah integrated farming gitu ya. Pertanian terpadu yang memadukan antara adanya ternak, tanaman, ikan, dan lain sebagainya. Bedanya di mana gitu. Nah kalau biosiklo farming ini adalah kita memproduksi yang namanya bagaimana produk. Salah satu itu adalah biogas yang di rumah farming. Cuma kalau di rumah tangga, kita bikin biogas skala kecil yang tabungnya hanya 100 liter, itu tidak tahan lama. Tahan lama itu begini. Dalam jangka waktu berapa menit, dia sudah habis. Sehingga kita harus menyiapkan namanya planter atau terpal untuk gas gitu ya. Nah itu ya. Nah mengapa kita perlu urban farming? Salah satunya itu kalau kita di biosiklo farming ada pelestarian lingkungan. Itu yang kita terapkan pertama aja. Sehingga nanti di sini adalah zero waste ya. Dia akan muter. Kita sekarang menyebutnya waste circular economic ya. Jadi bagaimana seluruh bahan ini dirubah menghasilkan sesuatu. Tidak ada limbah yang terbuang. Nah itu konsep yang kita jaga. Sehingga ekosistinya sangat terjaga nanti. Nah bagaimana konsep urban farming? Nah ini kalau kita bicara mengenai skala yang cukup besar ya. Jadi dari pertanakan dan lain sebagainya. Nah bagaimana untuk di rumah tangga misalnya? Nah begini. Di rumah tangga ini kita punya pekarangan. Pekarangan rumah pasti punya dapur. Nah limbah dapur ini yang kita manfaatkan. Bagaimana memakan limbah dapur ini teman-teman ya? Jadi limbah dapur ini ada sampah organik, ada sampah anorganik. Jadi kita bisa lihat dari gambar saya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini ada pengolahan sampah. Jadi kalau kita bicara, Pak saya nggak punya alatnya? Punya trash bag nggak? Ini kan cuma 14 ribu harganya dapatnya 20 kantong. Bisa kita gunakan. Ini agak sedikit berteknologi namanya Pesot. Pesot ini pengolah sampah organik rumah tangga. Yang kedua yang paling gampang banyak dijual di online itu namanya organic compost bag. Nah cuman ada beberapa kekurangan masing-masing. Nah ini yang akan menerba menjadi apa? Menjadi compost. Jadi compost, tidak akan bau. Kalau prosesnya benar, nanti di akhir kita akan bicara bagaimana proses pembuatannya. Nah di sini saya lihat bahwa ini adalah siklus. Siklus rumah tangga, sampah organik, dirubah untuk compost. Ada produksi compost, DOC, mold, dan bioenzim. Ada bioenzim ini. Sekarang nggak lagi rame nih bioenzim ini. Bioenzim ini salah satunya bisa digunakan untuk apa? Penyembuhan luka. Sama bikin glowing muka ya. Itu bisa kalau yang berani coba. Itu bisa. Nah, perahan pekarangan. Masuk lagi ada apa di pekarangan ini? Ada tabu lampot, ada budikamber, ada mitrogen, tanaman hias. Nah ini kita gunakan dari apa? Dari produksi kita sendiri. Paling di luar itu kita nambah sedikit sekali ya. Nama bahannya sedikit sekali ya. Nah di sini ada tabu lampot, ada budikamber, ada mitrogen. Nah ini kalau sampah plastik, kalau skala besar, ada namanya mesin pirolisator. Mesin pirolisator ini yang digunakan untuk merubah sampah-sampah plastik menjadi bahan bakal alternatif atau BBA yang berupa bensin, solar, dan kerosin ya. Yang digunakan kalau bensinnya itu bisa digunakan untuk misalnya motor, motor bentor yang menggunakan grobak yang untuk mengumpulkan sampah yang ada di sekitar kompleks misalnya ya. Atau ada di hidupnya kita gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah inilah konsepnya. Konsep biaya sekitar kami seperti ini ya. Nah cuman kalau untuk biogasnya saja yang kita tidak susun, tidak rancang dalam konsep urban farming di Pekarangan. Nah ini namanya Biosycle Home System. Nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut ya. Nah faktor yang pengaruhi urban farming ini banyak sekali teman-teman ya. Tapi kalau kita di rumah tangga, di Pekarangan hanya satu. Keutuhan rantai biosycle farming, ekonomi ini harus berjalan-berkelanjutan. Kalau tidak berjalan, akan jadi penumpukan sampah, menimbulkan bau, banyak magot. Kalau magot dikumpukan bisa dipakai nikan, tapi kalau tidak jadi lalat. Dan itu menjadi sumber penyakit. Intinya cuma di sana. Teknologi tepat guna itu hanya menggunakan berbagai teknologi saja ya. Misalnya tadi, Pak saya punya ember, nggak dipakai. Ember lapisin plastik bisa dapat jadi pengomposan. Bisa ya. Pak, saya pengen tanah yang subur, beternak cacing. Teknologi beternak cacing bisa kita terapkan di tabung lampot tadi ya. Di pot-pot tanamannya kita. Nah, ini kalau kita bicara biosycle ekonomi seperti ini ya. Ini bagian dari konsep biosycle farming juga ya. Jadi, kita harus bisa menghasilkan produk. Nah, teman-teman, jangan pernah takut berproduksi ya. Jangan pernah takut produknya tidak laku. Jalankan saja. Nah, sebisa mungkin POC, mall tadi ya. Mall atau kompos, itu dikemas. Kalau berlebih, dikemas. Dikemas, kita pasarkan. Kalau tidak kita guna, kita pasarkan. Pasarkan dalam bentuk komunitas. Kalau pasar secara besar, mungkin tidak boleh, karena belum ada izinnya. Nah, kenapa ini harus kita jalankan, konsep biosycle farming ini? Karena pasampah rumah tangga itu, ternyata adalah hampir 78 persen yang memenuhi sampah yang ada di muka bumi ini ya. Di sampah yang lain, itu rumah tangga. Jadi, memang dalam konsep ini adalah, saya bilang urban farming itu pelingkungan yang pertama. Kenapa? Karena kita meminimalisir masalah dari sumber utamanya, yaitu rumah tangga. Itu yang perlu kita pertimbangkan, sehingga konsep ini perlu kita munculkan ke permukaan. Nah, ini kalau kita bicara dengan plastik. Bagaimana sirkulannya plastik tersebut? Dalam suatu konsep biosycle farming, atau konsep bank sampah, atau konsep pengelolaan lingkungan, itu hampir sama. Nah, di sini ada kita menggunakan alat tirolisator, yang masukkan besok solar. Nah, ini terus berputar. Ada sampah di jual, sampai tidak jual, masuk ke bank sampah, ke Tengkulak, pasar produk-produk konser komunitas, yang sampah di olam jadi kerajinan, masuk ke masyarakat lagi, dibuang lagi, terus ada sirkuler. Nah, ini sehingga apa? Munculan namanya ekonomi sirkuler. Jadi, masyarakat ini, akhirnya kita bisa mendapatkan suatu produk yang bisa kita pasarkan. Nah, itu ya intinya ya. Akhirnya, utama biosycle farming. Kita lihat. Jadi, di sini saya mau tunjukkan bahwa kalau kita bicara dengan konsep biosycle farming, di rumah tangga itu, kita bisa membuatkan kompos. Limba darunan kompos hijau, atau pesot, atau organik kompos. Pupu organik cair, mikroorganisme lokal, bioenzim, cacing, kita manfaatkan dari pot, atau tabulang pot, dari limbah sayuran. Jadi, kalau cacing itu nanti, perlu makan, kalau tanahnya subuh, pasti banyak cacing. Nah, bekas-bekas sayuran, sayuran, kulit pisang, itu jangan dibuang. Kalau bisa tutupin saja di ini, di atas pot. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, akan mempengaruhi oksigen yang ada. Mungkin, itu nanti berapa lama akan muncul cacing, yang akan membikin lobang pori namanya. Lobang biopori. Biopori itu lobang dibentuk oleh mikroorganisme tanah yang berhubung satu dengan yang lainnya. Nah, itu secara menjadi cadangan air, makanan, dan lain sebagainya. Budikamber, misalnya. Budaya ikan yang sering dalam ember, atau kolam bioplok. Nah, ini yang di pekarangan rumah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau yang konsep biosiklopami secara besar, itu nanti produknya adalah bioyogas. Bioyogas ini bisa digunakan untuk penghasil gas. Nah, risetnya kami mengatakan bahwa minimal kalau penggunaan biogas ini bisa mengurangi penggunaan gas setiap bulan itu sekitar hampir 76 ribu rupiah. Sorry, 36 ribu rupiah penggunaannya ya. Nah, urban farming, biosiklopami itu tidak lepas dari konsep menanam. Nah, jadi di sini kita juga pengen tahu bagaimana teknik beli daya menanam tanaman di pekarangan, atau dalam urban farming. Karena di sini ada namanya ekonomi. ekonomi ini salah satunya adalah bagaimana kita melakukan beli daya sayuran, atau beli daya tanaman dalam konsep, suatu konsep yang namanya urban farming. Nah, ini. Ini kita lihat bahwa beli daya sayuran di pekarangan itu harus sehat, beragam, mudah, dan dibutuhkan. Ya, jadi kalau konsep tadi ada B2SA. Nah, ini di sini, di mana itu ada sehat, beragam, mudah, dan dibutuhkan. Misalnya kira-kira kepikir sama kita apa ya? Oh, saya perlu daun salam. Oh, saya perlu jeruk purut. Saya perlu jeruk limau. Itu pasti dibutuhkan, ibu-ibu ya. Saya perlu kunyit. Mau lebaran, perlu daun kunyit. Perlu cabai, misalnya. Perlu sayuran. Nah, ini. Jadi ini dulu yang kita coba kita pikirkan nanti bagaimana. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan ini, teman-teman. Satu, kalau bisa, harus budidaya organik. Kalaupun pake pesticida, pasti sangat rendah. Apa saja yang bisa digunakan dengan pesticida ini, misalnya, menggunakan sabun cair. Apa sabun cuci piri yang mengandung lemon. Yang kita gunakan untuk, misalnya, sebagai pesticidanya. Atau kita menggunakan daun nangka, daun jambu biji, daun sirstak, daun sambiloto, daun mengkudu, atau buah mengkudu yang digunakan untuk pesticida organik. Kalau saya, untuk penyakitnya, saya menggunakan dari ampas, misalnya ampas birtotok, misalnya. Atau dari kunyit, atau dari cabai yang kita gunakan untuk mengusir hama. Jadi cabai itu ditumbuk, yang mau busuk, mau itu enggak apa-apa. Tumbuk di fermentasi, selama lebih kurang dua minggu. Nah, itu sangat keda sekali. Hati-hati kalau kena kebuka itu ya, kuapnya itu bisa kena mata, bisa perih. Nah, itu sangat bagus untuk undangin putu-putuan dan semut ya. Itu sudah kita coba. Tanaman obat keluarga sehari-hari, misalnya kunyit, jahe, serai ya. Beri langsung di atas tanah. Nah, saran saya, menggunakan musa plastik, kalau boleh. Kenapa musa plastik? Karena memang kita menghindari ada kontaminasi dengan kotoran atau bakteri dari tanah. Musa plastik ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga kelembapan dan mengendalikan gumah. Musa plastik. Kalau yang enggak tahu soal ini, kita bisa browsing ya di Google musa plastik seperti apa. Menggunakan wadah, yang saya bilang namanya tasalampot. Tasalampot itu tanaman sayuran dalam pot. Wadah ini tadi, yang saya tunjukkan gambarnya, bisa menggunakan macam-macam. Pak, kita enggak punya, Pak, tray semai, bisa pakai bekas telur. Wah, enggak punya polybag, Pak, bisa pakai gelas aqua. yang disusun nanti seperti tempat-tempat gelas gitu ya. Jadi rapi bisa digantung-gantung. Pak, lahan saya sempit. Saya harus pakai apa, Pak? Pakai vertikultur. Tanaman bertingkat seperti yang gambar saya di sebelah ya. Pakai rak. Atau tempel di dunum kita menemukan namanya tadi pegan. Vertical garden. Atau wall garden. Bisa. Berkebun di dinding namanya ya. Bisa tersusun rapi. Atau dengan hidroponik juga bisa. Pak, kita pengennya karena lahannya ini terbatas dan tidak mau kelihatan seperti rame, kita pengen yang simple. Hidroponik bisa. Hidroponik ini banyak sekali yang ada lagam bentuk yang bisa disesuaikan. Ada yang bentuknya melingkar. Kalau saya biasa buat segitiga. Segitiga sama yang kotak saya biasa buat. Terus misalnya kita bikin yang di apartemen ya. Saya punya teman ya. Di apartemen. Jadi dia itu emang menyenangin tanaman gitu ya. Jadi waktu nanya, Mas Ura, saya pengen ini dong. Saya kasih dia namanya portable hydroponik DFT. Dia beli yang cuma hanya isinya itu 25 lubang. Oh keren ini saya bisa letak di jendela saya. Dia bilang gitu kan. Nah, saya bilang, gimana lagi mas? Pakai mangkok-mangkok. Nah, biasa di apartemen karena makanan sering dari luar. Mangkok-mangkok bekas makanan itu dibersihkan, dicuci. Itu jadikan tempat microgreen. Tempat dia bikin microgreen di apartemen. Namanya Mbak Vera. Bioplog atau budi kambar. Kalau lahannya luas bisa bioplog, tapi kalau lahannya bisa budi kambar. Nah, di sini ada hal penting yang perlu saya tekankan ketika kita membuat suatu budidaya sayuran di pekaran rumah adalah pertama itu kenali dulu karakteristik sayuran yang akan kita tanam. Yang kita kembangkan. Pastikan mengetahui cara apa waktu panen sayuran. Nah, di sini saya lihat kemarin di Instagramnya SRI sudah ada nih. Panen sayuran, bagaimana budi dayanya SRI sudah ada tuh ya. Di Instagramnya SRI. Nah, kenapa harus kita tahu contoh misalnya bawang daun. Bawang daun itu karakteristik tanaman kalau kita dari biji itu berwaktu 6 bulan. Biji itu kecil banget warnanya hitam kalau bawang daun. Tetapi kita beli di pasar, kita bersihkan, kita kupas, kita kupas lapisan yang luar, kita tanam dia akan tumbuh. Bagaimana cara menanam daun bawang? Nah, bukan berdiri tegak begini bukan. Tapi agak dimiringkan begini. Kira-kira seperti ini nih. Dimiringkan begini ya. Nah, kenapa? Soalnya, kalau buang daun itu karena dia ada lapisan, kalau kena air, musim hujan, basah, akan dusuk dekat rakarannya. Nah, ini yang perlu kita pelajarin begitu ya. Nah, buang daun, daunnya dibuang nggak? Daunnya dibuang. Bisa dipotong. daunnya. Dipotong, sehingga nanti yang kita tanpa itu hanya bonggolnya saja. Orang Indonesia, biasanya daun bawang itu dimakan daunnya. Sebenarnya, bawang daun itu yang diambil itu batangnya. Nah, kalau habis belanja dari pasar, sisakan seter 2 cm. Dari akar itu 2 cm cukup. 2 cm cukup, kita tanamkan dalam, misalnya dalam gelas. Akarnya dipotong ya. Dipotong, tanam di dalam gelas. Itu seminggu akar yang warna putih sudah mulai numbuh. Nah, itu baru kita pindahkan ke polybag ya. Atau ke pot-potnya kita tadi. Nah, ini kita perlu mengenali seperti ini. Kalau namanya, misalnya, bayang. Nah, bayang ini panennya 30 hari. Enggak, saya pengen bikin keripik. Saya panennya 45 hari. Kenapa? Saya pengen bayang bayang caprusa, misalnya gitu kan. Bayangnya, daunnya gede-gede banget tuh. Daunnya. Karena untuk apa? Untuk keripik. Saya enggak mungkin panennya 20 hari. Padahal yang paling enak rasa itu 21 hari. Panen bayang baby. Tapi, karena saya akhirnya ada bikin keripik, saya akan panen di 45 atau 50 hari. Nanti daunnya lebar-lebar tuh. Nah, ini kita perlu pelajari. Bayang tidak perlu disemai, tapi langsung ditebarkan juga bisa. Disemai itu hanya untuk kita mendapatkan pertumbuhan sangat seragam. Ya, biasanya kalau hidroponik, kita semai. Jadi kalau di lapang, kita tebarkan saja. Gitu ya. Nah, tanaman buah misalnya. Tanaman buah itu, kita ambil contoh misalnya yang seperti gambar ini adalah cabai. Kalau cabai, kita harus dua kali penyemayan. Pertama tuh mengecambakannya, pindahkan ke polybag, baru pindahkan ke lapang. Itu kalau cabai. Cabai itu umur dua minggu, tingginya sekitar 15 cm, sudah mulai belajar berbunga. Bunga pertama kita buang. Agar pertumbuhan maksimal. Setelah dia tingginya sekitar 60 cm, dia punya cabang ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 12 cabang, nanti bentuknya tuh begini. Bentuknya begini, kalau cabai. Nah, itu dia akan lebih kokoh. Berarti perlu ajir. Perlu ajir, perlu seleksi bunga. Nah, itu kita perlu kita pelajari seperti ini. Karena kalau tidak tahu, nanti cabai disebarin. Padahal harganya dari mana? Oh, dari produk yang dari Taki'i. Harganya mahal. Nah, kita rugi di benih. Nah, jadi ini kita pahami dan kapan waktu panennya. Cabai itu sebetulnya dia bisa panen umur 80 hari. Kalau kacang-kacangan, buncis, panjang-panjang 45 hari udah mulai bisa dipanen. Rata-rata sih 60 hari ya. Mulai bisa dipanen. Nah, selanjutnya, misalnya tadi kita memilih, karena kita lahannya itu di komplek perumahan, tinggalnya di BSD, atau di Rancam Maya, padahal lahannya gede-gede. Kita pengen nganamnya di sekitar tembok. Nah, ini sistem begini bisa kita gunakan. Jadi, ada paralon, ada planter, ada wall planter, wall planter, atau vertical garden, ada, kita gunakan vertical garden, dan lain sebagainya. Intinya adalah, kalau menggunakan sistem vertical garden ini, memiliki populasi tanaman lebih banyak. Itu saja. Dan satu hal, kalau kita bisa dengan menggunakan sistem media tanam tadi, kita bisa menggunakan beberapa jenis tanaman yang bisa dipanen yang berbeda-beda. Tidak masalah. Selanjutnya adalah sayuran apa, misalnya, di sini saya bilang bahwa kita bisa menggunakan beberapa tanaman. Kembang kol, bisa nggak apa kembang kol di terendah? Bisa. Sudah ada jenis kembang kol di terendah. Kol bisa nggak? Kol sudah ada di terendah. Kakak krosi bisa di terendah. Wortel bisa, tapi jangan berharap nanti umbinya besar dan panjang. Kalau di terendah, ubinya kecil-kecil. Jadi kayak wortel makanan kelinci. Cabai, tomat, tarong pasti bisa. Edible flower. Edible flower ini sekarang lagi tren banget, ibu-ibu. Bukan kayak Suzana makan melati, bukan. Tapi memang banyak yang dikembangkan edible flower. Di samping untuk kesehatan juga bisa dikonsumsi. Ini beberapa contoh jenis tanamannya. Ini ada green romaine, ada kale, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis tanaman yang saya pikir di perkotaan itu sangat diperlukan. Karena bisa dibikin untuk smoothie dan juice. lagi tren sekarang. Tanaman toga misalnya, ada jambu klutuk, ada kunyit, dan lain sebagainya. Nah ini, bagaimana kita memakan wadah barang bekas. Jadi misalnya, ini bekas air atau bekas sampah yang nggak dipakai. Sebetulnya kalau dia pecah-pecah dikit nggak masalah. Bisa dilem, dibolong-bolongin. Jadi vertikultur. Jadi vertikultur. Ini bagus. Kalau mau digantung, terlalu berat. Nah intinya, kalau mau digantung, ini medinya tidak boleh berat. Medinya harus ringan. Ini pakai meja. Pakai meja. Nah mejanya itu diganti tanaman yang menjutai ke bawah. Tanaman. Misalnya tanaman tanaman-tanaman bunga, seperti likuan yu. Itu kan dia jatuh ke bawah. Likuan yu, macam-macam. Tanaman teranggulan juga sama. Atau sirigading juga bagus. Nah ininya bisa tanaman sayur atau tanaman. Ini kebetulan biasanya kalau di daerah-daerah punya strawberry yang mereka tanam. Ini media tanam. Yang bisa dibikin sendiri, bikin kompos. Kompos itu apa sih Pak? Nah kompos itu sebenarnya macam-macam definisinya ya. Jadi kalau kompos itu kita bisa menggunakan kompos dari kotoran hewan. Itu bisa. Pak, kita bisa menggunakan kompos dari hijauan daun. Pak, kita bisa menggunakan kompos dari limba rumah tangga. Atau kita bikin kompos yang menggunakan kombinasi. Ada arang sekam, ada sabut kelapa, ada kotoran hewan, dan macam-macam. Nah itu yang saya bikin komposnya itu, kalau saya bikin kompos namanya SRA, itu ada sembilan unsur dalam kompos yang saya buat. Karena memang ini contohnya kompos premium yang kita jual. Pada media tanam, pakai topsoil tanah. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau bukan untuk digantung, atau vertical garden, atau vertikultur, gunakan topsoil tanah untuk pemberatnya. Jadi kalau menggunakan sistem yang vertical garden, usahakan tidak menggunakan media-media yang berat. Perawatan tanaman, penyiraman, pemupukan, hama penyakit tanaman. Pemupukan ini, kalau medianya bagus, kita tidak perlu lagi beli pupuk dari luar. Cukup menggunakan bioenzim, bioenzim itu bisa digunakan untuk pembungaan sama pemupukan. Tapi ya tadi, bioenzim itu, kalau POC cuma dua minggu, bioenzim perlu waktu tiga bulan, baru bisa panen. Tadi ada laporan di mitra kita, bioenzimnya, botolnya pecah. Karena memang gasnya tinggi sekali. Apalagi kalau menggunakan bahan-bahan dari jeruk dan nanas. Sama kurma, yang paling besar gasnya. Tapi kalau dari pepaya, pisang, itu sedikit lebih rendah. Bagaimana caranya biar gasnya tidak meledak? Jadi si botolnya, kita bikin selang. Selang, nanti dia masukkan lagi ke botol yang ada isi air. Selangnya masukkan ke dalam air tersebut. Itu nanti dia insya Allah gasnya masuk ke dalam sana. Nah, ini contoh ya. Pestisida organik dari tembakau, doang mimba, buang putih, daun penikir, ini bisa digunakan. Yang paling simpel, kalau cabai murah, bisa beli dari cabai. Bikin cabai, pesticida organik. Saya biasa bikin kalau cabai murah, daripada kebuang, bikin pesticida organik untuk serangga. Nah, ini biasanya banyak digunakan di kompet-kompet perumahan. Kompet perumahan rata-rata jarang menggunakan yang bahan-bahan kimia. Ini gampang caranya dicampurkan di blender. Biasanya kita kasih juga dengan molas atau gula tebu. Kita simpan saja beberapa hari sampai aromanya muncul. Bisa kita gunakan. Ini pupuk cair organik. Bikin sendiri. Nah, kalau menggunakan campur pupuk kandang, contohnya ya, biasanya agak bau pupuknya nanti. Agak bau. Ada juga yang menggunakan campuran vetsin ya. Vetsin penyedap sama telur. Campur air juga ada. Jadi, kalau ini tergantung nanti kita punyanya apa. Nah, saya berharap nanti teman-teman bisa bercerita, kita diskusi, kira-kira pengen bahannya seperti apa yang digunakan. Nah, kalau kita kebanyakan menggunakan dari kulit buah. Kulit buah yang paling banyak saya gunakan untuk pupuk cair organik. Kulit buah, campurannya apa? Kulit buah itu sekitar 20%. Menggunakan dedak sekitar 2,5-5%. Air beras itu 20%. Kita gunakan atau air kelapa. Sisanya menggunakan air kutip. Kita menggunakan molas. Molas itu sekitar 5%. Jadi, kalau 20 liter itu maksimal 500 gram. Kita gunakan molas. Kita juga bisa menambahkan media pupuk. Saya biasa menggunakan pupuk air kecing kelinci. itu saya gunakan 20%. Air kecing-kecing boleh. Kambing atau sapi boleh. Atau menggunakan pupuk kimia. Kimia yang sudah kita hancurkan. Kita adut. Kita larutkan. Saya biasa menggunakan NPK kalau untuk tanaman sayur-sayuran yang N-nya tinggi. Itu hanya sekitar mungkin kita menggunakannya 2,5%. jadi sekitar 50 gram per 20 liter air. Kalau saya tidak menggunakan NPK tapi menggunakan air kecing kelinci yang saya gunakan dan saya menggunakan satu lagi bahan untuk menambah nutrisinya namanya trace element. Trace element cukup mahal. Karena dia mengandung pupuk mikro yang tinggi sekali untuk perangsang pemungaan. Saya hanya menggunakannya hanya beberapa mili untuk 20 liter. Ini insya Allah hasilnya maksimal. Tapi kalau hanya menggunakan rendaman air pupuk kandang saja bisa nggak? Bisa. Tetapi kita harus lebih banyak menggunakannya nanti. Kolumennya lebih besar dan lebih sering menggunakannya. Karena kesedihan haranya itu cukup rendah. Jadi nanti bisa searching ada namanya standar bahan baku informasi pupuk. Jadi kalau dia dibawa nilai rata-rata itu tidak dikatakan pupuk. Selanjutnya ini tadi yang panen tanaman bisa dilihat nanti. Nah ini kita nanti di rumah bisa perhatikan sini pembuatan kompos bioenzim emol POC dan Pesnap. Nah ini kira-kira kita lihat bahan baku bahan baku untuk POC emol bioenzim itu hampir sama. Yang membedakannya apa? Nah kalau kita bikin emol biasanya kita tidak menggunakan namanya mikroorganisme. Salah satu contohnya yang terkenal warna botol kuning. Tetapi saran saya kalau bikin emol itu kita bikin seperti produk tersebut. Berarti dari mana Pak Surah? Kita ambil macam-macam. Dari buah-buah busuk bisa dari nasi basi bisa dari tape atau dari limba sayuran atau dari limba buah dengan catatan satu yang sudah agak busuk. Bukan yang seger. Kalau yang seger mendingan bikin bioenzim. Nah kalau bioenzim itu menggunakan dari buah. Boleh nggak Pak buahnya dicampur? Boleh. Tetapi kita tidak menemukan aroma yang khas dari bioenzim tersebut. Kalau saya paling senang bioenzim itu bawa nanas sama jeruk yang saya bikin. Nah itu bisa digunakan buat ngepel. Ngepel rantai bisa dicuci piring tinggal ditambahkan bahan yang mengandung busa. Nah kalau kami di Biotrop bioenzim ini dicoba untuk ini glowinging kulit sama muka kalau yang berminat. Nah itu tapi yang bahan dari jeruk dari jeruk lemon. Itu bisa ini bisa apa namanya apa namanya yang hitam hitam di muka itu bisa hilang. Kulit-kulit mati itu bisa bersih. Caranya gimana Pak Surah? Bukan langsung diolesin ya. Jadi diambil saya lupa campurannya berapa diambil nanti diukur dulu pH-nya pH-nya kira-kira berapa mili campurin air itu yang kita inginkan. Tunggu berapa lama baru kita bilas. Nah kalau POC POC itu perlu mol. Karena perlu percepatan mol ini untuk menguraikan dari bahan-bahan sehingga bakterinya menjadi lebih banyak tersedia. Nah kalau mol tidak perlu mikroorganisme kalau POC perlu mikroorganisme kalau BNG tidak perlu bikin mikroorganisme BNG itu 1,3,10 perbandingannya. Nah kalau mol sama POC perbandingannya seperti saya bilang tadi ada urutan perbandingannya. Nah ini bagaimana bahan-bahannya? mikroorganisme lokal. Salah satunya mall ini mall POC itu hampir sama. Intinya kalau saya masuk ke komunitas menjual produk saya cuma satu kata kunci menyuburkan tanah dan merangsang pertumbuhan dan bunga. Kenapa? Saya sudah coba. Kita sudah coba sendiri dengan bahannya kita. Nah ini contohnya. Nah jadi di sini misalnya kita punya bahannya apa yang kita punya? Kita punya misalnya bonggol pisang rebung bambu nasi basi tafe buah sayur atau bekicot kita gunakan. Nah kalau saya poporitnya bikin mall itu dari nasi basi atau dari tafe aromanya hampir sama. Biasa kan nasi suka ini tuh di rumah kan kadang-kadang berlebih ya tidak habis gitu kan nah itu saran saya jangan dibuang. Jangan dibuang jadi kita gunakan untuk membuat mall ya gitu ya kira-kira ya nah terus yang kedua kalau bikin mall sama ya cara-caranya sama kita lihat di sini nah ya ini ada molas ada dedak ya masukkan dalam ember bahan-bahan tadi ya diaduk rata udah tinggal ditutupin tutupin diperem lebih kurang selama kalau saya biasanya 14 hari Pak bagaimana kalau diperemnya lebih dari 1 bulan gak masalah ya dia semakin bagus gitu ya tetapi untuk daya daya dukung dari mikrobanya itu karena dia anak aerob ya perlu kita buka ya biar gasnya keluar kalau masih ada gasnya nah cirinya adalah kalau dia udah jadi bahunya wangi tidak ada gasnya kembali gitu ya seperti itu nah disini saya pernah bikin sampai dia umurnya lebih dari 6 bulan dan itu masih pain-pain aja masih bagus aja jadi beberapa toko yang mungkin sudah berapa bulan gak ada yang komplain gitu ya biasanya saya tarik kalau dalam bulan saya tarik saya ganti yang baru nah ini kita coba lihat lagi bahan baku pembuatan pupuk padat nah kalau kita bicara pupuk padat ini sebetulnya kita bicara pembuatan kompos tapi kalau pupuk padat yang digunakan untuk POC kita bisa menggunakan macam-macam kalau saya paling paling ini menggunakannya itu biasanya kotoran kambing cuman ini agak bau nantinya nah karena ini bau kalau kita untuk jual biar dia tidak bau saran saya lebih baik menggunakan NPK ya NPK berapa besar NPKnya Pak atau menggunakan POC yang sudah jadi kita gunakan ya itu ya kira-kira ya kalau caranya sama jadi semua bahan dicampur jadi satu tambahin malt atau air 4 tadi ya gula merah dan sebagainya dedak kebekat itu diaduk sampai rata dikasih apa namanya air cucian beras ya terus kalau air cucian beras semakin banyak semakin bagus ya nah terus diaduk rata sampai dia penuh setelah dia penuh kalau bisa diaduk rata lagi nanti udah tetap tutupkan ya tutup ada juga sistemnya semua bahan dimasukkan ke dalam ini kain belacu ya atau baju kaos yang udah nggak dipakai diikat ya diikat itu juga bisa ya mau dijadikan satu juga bisa kelebihannya cuman satu kalau diikat dalam baju kaos ya kita nggak perlu nyari lagi tapi nyarinnya sekali tapi kalau dicampurkan kita nyarinnya ada penyari saya biasanya nyarinnya tiga kali ya dia benar-benar jadi jadi tidak ini tidak banyak butirannya kalau butirannya banyak itu nanti kalau orang menggunakan alat semprot itu akan mampet nah disinilah bedanya nah saya lihat yang menggunakan langsung diaduk ya itu lebih bagus hasilnya daripada yang dipakai saringan gitu ya nah ini cara membuat POC ya sama POC jadi bahan semua masukkan ke dalam ember dan pastikan pendalam disini ya masukkan campurkan cucian beras atau air kelapa aduk sampai rata dan pastikan semua larut dan ditutup kalau bisa setiap dua hari atau tiga hari dibuka agak gasnya keluar sehingga kalau kita menggunakan ember atau jerigin yang bagus tidak akan pecah tapi kalau yang menggunakan bahan-bahan dari air mineral itu pasti pecah pasti melejak gitu ya kira-kira ya nah ini tujuan peras hari insya Allah sudah jadi nah ini ini kompos yang saya gunakan yang saya bikin tadi ya ada sembilan macam unsur ini juga saya gunakan untuk sebagai ini tambahan dari pupuk ya atau POC yang sudah jadi seperti ini yang kita gunakan nah ini contoh-contoh baharan yang sudah jadi ya saya promo ya bisa ditemukan untuk tokoh pertanian terdekat nah ini salah satu yang banyak saat ini di beberapa komplek namanya kompos bag yang digantung digantung nah kalau kompos bag ini saya tidak menganjurkan menggunakan bahan-bahan yang mengandung protein tinggi ya dari daging udang ikan soalnya ini masih ada celah ya disininya ini ya masih ada celah disininya nah ini kadang-kadang ada belatungnya dan saya sarankan ini hanya gunakan untuk jenis yang tidak ada protein tingginya gitu ya misalnya kulit terur masih bisa sampah-sampah daun ya sayuran buah masih bisa nah sama konsepnya menggunakan nol atau empat untuk menambahkan bakterinya gitu ya menambahkan bakterinya setelah satu bulan pengalaman saya dengan menggunakan ini ya dua bulan itu masih ada bahan-bahan yang belum hancur gitu ya nah tapi tapi yang bawahnya sudah mulai hancur kita ambil kita keringkan ya kalau mau cepat bagus itu dihancurkan dicaca kecil-kecil baru kita masukkan nah kalau kalau tidak dicaca apakah bisa? bisa tetapi cukup lama dia untuk untuk mengalami proses fermentasi menjadi komposnya gitu kira-kira seperti itu nah ini caranya ada bisa nanti di materi cukup jelas ya bisa kita gunakan terima kasih Mbak Sat itu dari saya Mbak Sat dengan Yusuf Ketamik kita mengujukan lingkungan pekaran progresi imbang dan kehidupan siklus lingkungan siklus rantai makanan menjadi lebih baik terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Pak Sura langsung ya tanya juga boleh ada pertanyaan dari peserta materinya boleh nggak dikasihkan ke kami oh silahkan silahkan Mbak Sri silahkan nanti materinya akan di share di grup WAG SRI Foundation ya Sri Foundation Bapak Ibu silahkan untuk bergabung di WAG Sri Foundation untuk materi ini Pak Sura oh ya ada kuis dulu jadi kita disini ada kuis tiga kuis berhadiah pulsa cara jawabnya di chat gitu ya siapa yang cepat dan benar menjawab akan mendapatkan hadiah pulsa gitu untuk siapa yang benar nanti menghubungi nomor WA tadi yang sudah saya tuliskan untuk sertifikat itu sama pertanyaannya siap-siap ya Bapak Ibu semua pertanyaannya ada tiga tapi ini satu dulu pertanyaannya pertanyaannya mulai ya seni dalam menata lahan untuk kegiatan pertanian dalam skala kecil di perkotaan disebut ya silahkan aduh enak banget langsung ah dulu jawab nih Mbak udah ada yang jawab nih dalam menata siapa yang paling cepat siapa nih Yosi Leonita akhirnya Ibu Yosi silahkan nanti menghubungi langsung pemenang langsung dapat ya Ibu Yosi Alhamdulillah menghubungi saya tuliskan lagi pemenangnya silahkan menghubungi nomor WA berikut oke oke untuk pertanyaannya Mbak saat apa bisa saya share screen pertanyaan-pertanyaannya boleh silahkan kalau ada yang mau raise hand juga boleh ya mungkin pertanyaan banyak Pak kita oh banyak banget ya ada banyak pertanyaan jadi biar kalau raise hand ngomong langsung memakan waktu Pak jadi mau oh gitu ya oke 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 biar sudah kelihatan di layar teman-teman kelihatan Mbak kelihatan Mbak pertanyaan pertama tadi sudah dijawab kayaknya ya apakah materinya akan di share oleh oh iya oh bisa bisa iya silahkan saya tanyakan saya baca dulu ya Pak Surah ya boleh boleh pertanyaan dari Bapak Ade Sopyan Hadi dari Lombok Timur NTP jauh ya pertanyaan saya satu apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menanam sayuran di pekarangan yang tidak secara langsung terkena sinar matahari Pak yang nomor dua bibit sayur jenis apa yang sehat dan baik bagi imun tubuh yang dapat kita tanam di pekarangan oh iya langsung dijawab gimana nih Bu ya silahkan silahkan Pak Surah ya jadi di tanaman itu ada namanya tipe jenis tanaman ada tanaman C3 tanaman C4 nah tanaman C3 C4 atau tanaman yang memang memerlukan naungan tanaman C4 itu biasa jenis rumput rumputan Pak jenis rumput rumputan rumputan ini yang dia perlu cahaya matahari full ya kayak padi jagung dan lain sebagainya nah ada tanaman-tanaman C3 yang tidak terkena matahari langsung misalnya jenis saru ya sayuran yang tadi saya sebutkan Pak ya ada bayam sawi pak coy nah itu dia memerlukan matahari yang langsung lebih bagus tapi kalaupun tidak tapi kalau masih kena cahaya dia masih bisa bagus Pak nah kedua adalah ketika dia tidak kena cahaya cukup lama tidak terakhir cukup lama jadi tanaman itu juga memerlukan namanya intensitas cahaya matahari itu beberapa jam per hari nah biasanya akan mengalami etiolasi etiolasi itu apa etiolasi itu adalah jadi batang tanam itu memanjang dia memanjang batang tanamnya memanjang dia agak kurus nah itu kelihatan kalau dia kurang cahaya gitu loh Pak kira-kira Pak ya nah mensiasatinnya adalah Bapak nanti menanamnya dengan jarak tanam yang tidak begitu rapat intinya begitu jadi intinya bisa gak masalah gitu nah yang kedua tadi bisa lihat pertanyaan tadi Mbak yang kedua Mbak yang kedua tanaman apa yang baik untuk imun kita Pak nah kalau imun ini sebenarnya kalau imun itu tergantung mindset ya jadi kita nanam apapun kalau kita bahagia senang insya Allah hormon endoprennya akan terus muncul dan itu menjadi imun tubuh yang kuat nah kalau tanaman yang sehat yang sehat ya sebetulnya gini Pak bukan bibit ya jadi jenis yang sehat ini misalnya kita mengolah dengan microgreen ya nanti Bapak bisa browsing microgreen itu apa nah microgreen ini dia memang antioksidannya tinggi nah ini memang sangat sehat sekali microgreen ini tidak kita gunakan untuk makan seperti kita makan lalap ya tapi diolah dengan buah ya kejadian jus atau salad atau garnish ya untuk microgreen nah kalau jenis yang sehat ini tergantung tergantung kita punya kendali atau masalah apa nah kalau kita punya kategori asam murat ya mungkin bayam kangkung kita hindari gitu Pak nanamnya Pak tanaman yang sawi-sawian dulu gitu kan atau jenis-jenis buah kayak tomat timun yang kita makan atau kalau ada gejala gejala darah tinggi konsumsi timunnya yang kita kembangkan gitu Pak nah kalau untuk kesehatan mungkin herbalnya Pak herbal ada seperti apa kencur ya kencur itu kan suka dilalap tuh kunyit muda nah itu suka dimakan nah itu bagus untuk untuk kesehatan gitu ya kali ya Pak ya Pak Ade ya tanaman vertikultur itu aslinya tanaman baik-baik baik sekali Bu kalau vertikultur Bu kalau masa baik-baik itu relatif ya jadi kalau baik ya baik jadi gini mungkin baik ini apakah bagus atau tidak tumbuhnya gitu nah kalau bagus tidak tumbuhnya saya boleh boleh ini apa ilustrasikan dengan tanaman hidroponik yang hanya medianya air loh kok bisa bagus ya itu karena apa karena nutrisinya cukup cahayanya cukup intinya itu jadi kalau vertikultur kalau cahayanya cukup nutrisinya cukup ya ruangannya cukup oksigennya terpenuhi pasti akan bagus begitu ya kira-kira ya iya selanjutnya habis sama nih Pak bagaimana tips untuk membuat pekarangan tanaman di rumah yang mana lahannya hanya sempit nah nanti ini bisa bisa minta bantu Mbak Sat ya bantu Mbak Sat nanti tolong diminta tuh materinya ya jadi di materi saya itu ada saya kasih 4 contoh tadi ya 4 contoh konsep desain yang pakanan kecil tapi yang bisa memenuhi kebutuhan itu lahan itu tidak lebih dari 50 meter persegi pekarangannya ya nah kalau tadi yang kecil ya saya sarankan bisa menggunakan sistem pot yang vertikal ya bikin rak yang vertikal potnya nanti bisa tanaman aneka macam tanaman kebutuhannya kita misalnya bawang daun seledri itu kan yang tidak diperlukan banyak yang hanya diambil daunnya dan dia akan tunas kembali gitu ya ya kira gitu ya Pak Abigail ya nah kalau kalau menatahnya tinggal nanti tergantung Bapak pengennya konsepnya misalnya Pak saya pengennya itu menggunakan pot nah jadi nanti potnya kita tatah di parakan tersebut ya nah kalau potnya besar diantara diantara tanaman itu kita bisa gunakan tanaman yang lain saya gak sempat tadi ngambil foto yang di rumah di rumah ada tuh tanaman buah ya yang sedang berbunga gitu dalam polybag nah itu saya tanamin bawang bawang merah sama kangkung ya saya foto tadi soalnya nah terus pertanyaan ini Toto dan ya saya bacain aja mbak gak apa-apa mbak oh iya oke nah jadi ada juga pertanyaannya Bu Toto dan dan Bu Nini ya langkah apakah ini pertama kita lakukan untuk membuat hidroponik di pekaring sempit dan anak masyarakat yang bisa kita gunakan nah hidroponik itu banyak jenis hidroponik ada WIB system ada DFT ada NFT ada sutrat agregat ya ada aquaponik ya nah saya sarankan kalau untuk karena saya kenal Bu Nini Pak Toto ya kalau hidroponik yang benar-benar hidroponik saya sarankan menggunakan sistem yang DFT yang DFT langkah apakah kita bergunakan Pak Toto punya bank sampah ya saran saya para law dari bank sampah kumpulkan dulu kumpulkan dulu cari ukuran yang sama potong 1 meter 1 meter nanti kita bikin dia bertingkat kita bikin sistemnya begitu sistem C ya sistem C sistem C berantai nanti ya nah udah nanti digolongin menggunakan bor bor mata 5 ya dengan 5 nanti kita bisa menggunakan netcode atau kalau mau pakai bor 10 bisa menggunakan bekas air mineral gelas air mineral nah itu disediakan dulu satu nanti baru dirangkai bagaimana cara merangkainya jadi setiap paralon yang begini nanti itu harus rata harus rata tidak boleh miring kalau dia miring nanti nanti akan ada titik airnya akan berbeda harus rata dan nanti disini akan bikin saluran ya salurannya nanti nah baru kita masukin pompa pompanya berapa kalau menggunakan sekitar 5 rangkaian paralon ya itu cukup menggunakan pompa yang kecil pompa yang dengan headnya 1,5 ya nanti baru kita bicara bagaimana menggunakan pupunya bisa menggunakan pupu dari aqua bioplog ya POC ya atau menggunakan pupu abemik ya untuk hidroponik gitu ya kalau Bu Yosi Talita Pak apakah kita mengenaman tanaman dengan cara seperti hidroponik vertikul dan kultur jaringan akan ada efek negatif seperti tanaman belum tentu bisa tumbuh dengan baik atau lainnya Pak jadi gini kalau kita ini kan cara menanam kalau kultur jaringan itu bukan cara tanam tapi pengembang biakan pengembang biakan nah kalau dari kultur jaringan itu ada namanya aklimatisasi dia dipindahkan dulu ke dalam rumah ada satu rumah yang menggunakan greenhouse untuk dia ditumbuhkan menjadi bibit tanaman nah itu ya harus diberikan ya Mbak Talita ya nah kalau hidroponik vertikul ini cara cara teknologi budaya tanaman nah apakah ada negatifnya tidak yang negatif itu kalau kita bicara dalam satu konsep circle lingkungannya yang negatif itu apabila Mbak Talita menggunakan pesticida yang mengandung logam berat nah itu yang menempel di daun terakumulasi dan jangka panjang nah itu yang berbahaya yang kedua atau Mbak kita menanam tanaman di pinggir jalan pinggir jalan yang terkena dengan penalpoh soalnya saya baru saja menganalisa satu bahan ternyata di suatu tempat tidak perlu saya sebutkan pas saya coba itu kandungan PB-nya cukup tinggi logam beratnya nah ini saya bilang tidak bisa kita gunakan bahannya tidak bisa kita gunakan karena nanti akan terakumasi dalam tanaman kita itu Mbak Talita jadi ini kalau sehat sehat tadi saya bilang kalau di konsep urban farming itu sebisa mungkin kita menggunakan yang namanya budidaya organik atau sangat low pesticide pesticide-nya apa? hanya menggunakan sabun itu pun seminggu sekali kalau banyak hama jika perlu dikutip hamanya dibersihkan tidak sanggup juga baru kita menggunakan pesticida nabati yang jago juga tambahin sabun itu saja kuncinya Aurel Hewi Bagaimana strategi ekspansi urban farming melalui budaya tanaman petikul di masa pandemik oh bagus banget ini ya jadi gini ekspansi urban farming melalui budaya tanaman petikul di masa pandemik jadi gini Mbak justru di masa pandemik ini kita banyak sekali bikin namanya kemenderian pangan dan kalau saya pribadi ya Alhamdulillah di pandemi ini tidak sepi tidak sepi kegiatan justru saya katakan kegiatan saya malah pool banyak banget kita memberikan webinar kita berkunjung kemana-mana hanya untuk ini menjelaskan bagaimana namanya berkebun Mbak Aurel ya saya punya namanya paket berkebun jadi bagaimana kita dari urban farming ini jadi setidaknya kita berkebun di rumah berkebun di rumah dari apa dari apa yang kita punya di rumah misalnya Pak saya di rumah yang punya berapa pohon tanaman cabi itu yang kita kembangkan Pak misalnya apa pohon cabinya kita bikin kita stack kita kita jadikan bibit bisa sekali tomat bisa gak pak tunasnya kita tanam lagi bisa caranya gimana pak menggunakan media kultur air namanya jadi saran saya Mbak Aurel ya jadi ekspansi urban farming di masa pandemi ini bagus sekali jadi kita kumpulkan bahan yang kita punya yang sesuai dengan keinginan kita ya jangan ikut-ikutan orang kita punya apa di rumah kita kembangkan Pak saya punya pohon jambu di rumah Pak ini kan masalah pandemi Pak saya pengen berbagi cangkok jambunya cangkok pakai apa Pak pakai kokopit campur arang setam sedikit kasih puradan jadi media cangkok atau kita beli media cangkok di toko pertanian kita bikin cangkok bagaimana cara mencangkok bisa hubungi saya atau hubungi SRI atau buka di Youtube cara mencangkok ya gitu ya Mbak Aurel ya jadi pasti bisa berekspansi lah di masa pandemi justru malah bagus Mbak Jania Abigail disini bertanya Pak jika hasil sayuran di pekarangan yang sudah kita buat ingin dijadikan untuk penghasilan tambahan apa sih yang perlu kita lakukan nah disini ini kita ini paling penting ya jadi karena biasanya di pekarangan itu tidak banyak ya nah kami di kelompok biasanya menyarankan menggunakan produk olahan olahan apa yang kita bikin ada namanya stick sayur ya stick labu ya itu yang kita gunakan bikin keripik ya ada bikin mie mie hijau dari Chaisin kalau teman-teman saya yang di SMK di apa sih itu Bondo itu dia bikin es krim kangkung cuma saya nggak suka rasanya ada ada aroma langunya gitu ya nah itu itu caranya Bu Bu Jen ya jadi diolah ya misalnya Pak saya punya apa sayuran microgreen bikin jus kan kalau kita jual jus microgreen kan mahal sekali itu harganya ya coba cek tuh harga jus microgreen satu botol 150 mili bisa 60 ribu itu harganya ya kira-kira begitu apa yang berusaha untuk membuat tanaman kati kultur Pak nah Mbak Tarita tadi kalau lihat dari foto saya ya foto yang saya tampilkan tadi itu sudah ketahuan perlu media atau perlu rak sorry perlu wadah tanaman atau rak yang kita perlukan jadi kalau kita perlu wadah tanaman bisa dari pot atau dari paralon atau dari apa talang ya kita bisa bikin dia bertingkat atau kita letakkan dia dalam dalam ini dalam rak-rak di bawah rak-rak yang kita bikin dari bisa dari kayu bambu atau dari bajaringan ya Mbak Tarita ya dari Mbak Nizia saya ada talang air yang gunakan untuk media tanam yang menggunakan tanam tapi taunya cenderung kecil-kecil itu kenapa ya Pak nah ini sudah ketahuan Mbak Nizia satu dugaan saya satu nutrisinya kurang yang kedua bisa jadi tanahnya mengeras tanahnya sudah keras jadi kalau sudah keras ini mikrosimanya kurang dikurang dikasih oleh POC dan mall atau kurang sentuhan nah yang ketiga adalah cahayanya kurang bagaimana cara menjadikan pohon payah pendek tapi buahnya banyak nanti dulu jadi bagaimana cara menjadikan pohon payah pendek tapi buahnya banyak ini sebetulnya kalau yang kita lihat pohon payah itu bisa dicangkok jadi ketika dia mulai berbunga kita cangkok kita bisa pindahkan atau nanti Bu Nizia menggunakan ini kita kalau di IPB itu ada namanya papaya kalina kalina yang terbuka oleh dokter Sri itu memangnya tidak tinggi tingginya hanya satu satu setengah meter jadi satu meter itu sudah berbuah namanya papaya kalina bagaimana cara mengamankan tanam sayur dari serangan tikus nah kalau tikus ibu ini agak susah jadi tikus itu kita juga salah satunya kalau tikus kita bikin pager nah kalau kita dulu pernah bikin tikusnya kita kasih pager menggunakan mulsa 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 plastik yang bagian mentilat warna perak itu kasih luar nah ketika tikus masuk melihat ada bayangannya di mulsa itu dia kabur yang kedua bisa menggunakan daun sirsak daun sirsak ditumpuk-tumpukan itu tikus juga itu hanya menolak bu ya menolak tapi tikus ini termasuk hewan yang pinter ya jadi kalau dia menggunakan daun sirsak biasanya dia agak takut lagi cara gimana pak menggunakan potongan-potongan dari buah bintaro ya enggak juga tikus biasanya takut dengan ijuk tau ijuk ya yang bekas sapu itu yang dari pohon enau nah itu kita letakkan di sana nah itu biasanya tikusnya lumayan kabur ya tapi kalau menggunakan secara 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 total ya memang kita gunakan dari sarangnya dari mana sumber tikus yang masuk ya biasanya dari got-got itu bu nah kalau saya di rumah sebenarnya ada beberapa tanaman yang tidak disukai tikus itu tanaman-tanaman aromatik salah satunya min min itu tidak disukai tikus tapi min itu disukai kucing sama anjing biasanya gitu ya kalau anjing suka bawa min itu pak berapa dosis penggunaan bioenzyme untuk tanaman nah jadi gini bu eltira kalau bioenzyme itu kita harus tahu dulu konsep awalnya bioenzyme itu satu satu molas tiga bahan buah 10 liter air nah berapa yang digunakan untuk bioenzyme sebenarnya gini kalau untuk tanaman tanaman apa dulu kalau saya menggunakan bioenzyme untuk tanaman buah ya untuk merangsang pembungaannya saya menggunakan 20 cc per liter air tetapi kalau hanya untuk secara regular saya gunakan untuk tanaman sayuran saya menggunakan 5 sampai 10 cc per liter air yang saya siramkan bioenzyme ini nanti kita ukur pH-nya pH-nya itu biasanya 2,2 kalau EC-nya itu hampir 8 ribu dana-dana bioenzyme ini mengandung nutrisi sangat tinggi maka saya bilang kenapa minerai tinggi bagus buat kulit kalau bekas luka itu hilang saya udah nyoba kalau itu jadi ada bekas goresan kena duri atau kenapa saya lupa di tangan saya gosokin itu lama-lama mengering nggak hilang itu ya bu nanti bisa dipakai epok enzyme jika sudah lebih dari 3 bulan bisa tidak disimpan di wadah plastik dan apasnya dijadikan campuran oh bisa sekali ini bu indah jadi memang kalau bioenzyme sudah dipanen saran saya simpankan dalam botol yang tertutup karena itu sudah tidak ada bergas ada contohnya sebenarnya depan rumah ada contohnya saya pernah saya bikin itu udah hampir 6 bulan bau itu nggak akan berubah baunya tak begitu baunya itu bisa kita gunakan bisa sekali untuk membuat mal dedak alternatif pengantian lain apa ini kalau yang paling bagus Mbak Yosi ya mengganti dedak itu yang paling bagus yang pernah saya alatkan itu menggunakan tepung beras apalagi kalau tepung beras yang sudah keadaan luarsa kalau nggak ada juga gunakan tepung terigu tapi kalau bisa yang sudah keadaan luarsa itu lebih bagus daripada yang masih baru bisa digunakan atau kalau nggak ada juga bisa menggunakan beras yang kita tumbuk kita tumbuk tapi agak halus bisa ya tadi masih ada di atas tadi Mbak turun naikkan sedikit Mbak sama apa tuh yang ini ya nah op op nomor nomor 14 ya nomor 14 coba nomor 14 nomor 14 itu nah apakah yukai tanaman gagal panen banyak sekali Bu kalau gagal panen Bu ya karena kurang perawatan itu salah satunya ya gagal panen kalau post major ya mungkin karena hujannya deras kondisi iklim yang merubah drastis itu juga bisa gagal panen hanya tumbuk batangnya saja tanaman apa nih kira Bu ya maksudnya tidak mau berbuat hanya tumbuk batangnya saja nah kalau pasal tidak berbuat ya tadi kita punya namanya segitiga ya segitiga begini ya ada namanya jenis-jenis pemilihan bibit lingkungan ya lingkungan dan hama penyakit nah tiga nya kunci itu ya kunci itu tiganya kalau tanaman tidak berbuah biasanya satu jenis bahan yang dipilih itu tidak bagus ya jadi kurang pas gitu ya mungkin dia dari biji sehingga berbuahnya lama yang kedua lingkungan lingkungan ini adalah bagaimana menjaga lingkungan terutama dari pemupukan pemupukan sanitasi pengemburan ya nah kalau pengani hama penyakit ada berapa hama yang mengganggu sekali pada tanaman nah contohnya misalnya mangga gitu ya tidak mau berbuah batangnya saja jadi di mangga itu buahnya akan tuh pada pucuk pada pucuk ujung mangga makanya mangga suka dipangkas nanti muncul tunas baru tunas baru itu bisa membawa buah nah kalau tunas baru ini daun baru yang baru kelas ya itu biasa sangat disukai sama kepik nah kepik itu makan pucuknya ini itu gak akan berbuah mangganya karena apa ujungnya pasti hancur nah itu perlu dikendalikan dulu itu nanti ya Bu ya Bu Dela Harismaya masih ada waktu ini Bu masih ada Pak boleh ya biar semangat gitu quiz satu lagi Pak nanti lanjut Pak ini menjawab pertanyaan biar semangat pertanyaannya ya siap-siap kepada Bapak Ibu semua mudah sekali siapa cepat siapa dapet siap-siap pertanyaannya dimulai siapa nama lengkap pembicara Zoom meeting saat ini ya silahkan siapa nama lengkap pembicara Zoom materi saat ini Pak Toto Pak Toto selamat kepada Pak Toto udah ya udah close ya langsung Pak Toto Suropati Muhammad Senin kalau cuma Pak Suropati Sade masih salah harus lengkap ya lanjut Pak Surah gimana lagi ini ya minum dulu ini nanti Pak Surah Mbak Sat ada beberapa pertanyaan yang masih di chat tapi kayaknya di akhir-akhir saya belum sempat copy ini selesai ini yang nomor 16 kita lihat di chat Pak Surah Pak Surah bagaimana Pak perlu pertanyaan lagi Pak masih suaranya belum suara belum ketinggalan Pak Surah suara suaranya belum belum Pak Surah dikisah guna masih mati Pak maaf Pak belum kedengaran Pak belum kedengaran Pak Pak Surah Pak Surah apa malah saya mencet coba saya stop share dulu oke sudah kedengaran oke Pak Surah masih ada yang di Word Document tadi tapi juga ada beberapa di chat yang belum sempat saya catat nanti kita lihat juga ya oke boleh-boleh yang mana harus saya jawab duluan nih silahkan saya tunggu nih ini luar biasa ini ya pertanyaannya juga bagus-bagus sekali ini pertanyaan Budela lagi ini Mbak Sri Mbak Sri Mbak Satrah Hayu kayaknya ini perlu webinar lanjutan ini Pak ini saya klasik saya itu apakah menjadi petani kota ini bisa menjadi kaya ini Pak kalau kami malah lebih teknis kalau saya sebagai orang yang baru mendengar Open Family Maksudnya konsepnya bagus sekali cuma prakteknya gimana caranya mungkin lebih ke detail untuk selanjutnya boleh gimana cara bikin mal atau yang simple gimana cara menanam kangkung secara pakai botol-botol gimana mungkin sesimpel itu aja Pak kalau ini konsepnya besar cuma gimana caranya kalau saya berarti bingung kita bikin yang lebih spesifik nanti ya nah ini saya mau jawab pertanyaan Mbak Dela dulu kalau masalah pendapatan ya Mbak Dela ya bisa aja Mbak Dela bisa aja ya soalnya gini saya juga melakukan kegiatan pekarangan di rumah intinya adalah kita punya produk punya produk semakin banyak Mbak Dela punya mitra itu akan semakin banyak yang bisa menghasilkan intinya intinya di sana Mbak Dela kalau saya jerakkan lebih lanjut lagi ini sangat panjang nanti nah saya setuju Mbak Sat tadi ya nanti teman-teman ini jangan dalam dulu jangan sampai keluar kalau saran saya saya bersedia memberikan kegiatan misalnya untuk pelatihan teknis yang lebih simpel Pak saya pengen belajar bagaimana budaya tanaman dalam botol Pak saya pengen belajar versi kultur Pak saya pengen belajar dalam tanaman tasa lampot tabu lampot hidroponik silahkan Pak saya pengen khusus bikin bioenzim nah boleh atau bikin mal atau POC atau pesnap itu saya dengan senang luar biasa ya Pak saya pengen belajar bikin pegan ayo nah lanjut lanjut Mbak ini dari yang nomor 16 Pak bisa dinaikin sendiri kan saya gak kebaca oh iya sebentar bertanya bagaimana cara menanam cabit tomat yang bener ini baru bilang Mbak Sat tadi ya nah jadi gini nomor 16 ini ini ada yang gak sabar bertanya dia bilang bisa naikin gak Mbak tulisannya Mbak saya gak kebaca Mbak itu aja pertanyaannya oh bagaimana cara menanam tomat yang bener gitu jadi saya udah sampaikan jadi ada dalam bercocok tanam ya ada nama tipe tanaman sayuran daun ada sayuran buah nah ini beda sayuran daun yang umurnya lebih lebih cepat ya umur 14 hari atau 12 hari pindahkan ke lapangan kalau sayuran buah tomat cabai terong itu perlu waktu sekitar 21 hari nah caranya adalah pembibitannya dilakukan 2 kali pembibitan cabai tomat tadi pertama dalam polibit kecil dalam tray masuk ke polibit kecil yang ukuran 10 kali 10 setelah itu kita pindahkan ke lapang lapang ini bisa ke pot atau ke media tanam yang di lapang yang di tanah nah itu cara nanamnya Mbak nanti ada pasenya cabai tomat itu ada pasenya ada pasenya pertumbuhannya jadi setiap minggu itu ada kontrol jadi kalau saya membuat membuat kegiatan itu 7, 10 17, 21 nah itu ada namanya kontrol kontrol tanaman mingguan nah jadi apa yang dikontrol kenapa kalau harus 7 Pak Sura 7 itu batas akhir kita penyulaman tanaman kalau ada mati di lapangan kok ada 10 Pak Sura 10 itu tanaman mulai membentuk daun baru kok ada 14 sampai 21 Pak Sura itu dia memulai belajar berbunga kalau tomat muncul nanti akan muncul bunga bunga betinanya akan muncul bunganya pada setiap ketiak daun tomat pada umur 21 muncul juga tunas namanya tunas air kalau ada tomat atau pada cabai itu kita buang bunga pertama pada cabai kita buang nah itu caranya begitu dengan tomat yang baik dan benar sampai dia kalau cabai itu bercabang 3 dari 1 pohon 1, 2, 3 bercabangnya nanti kita pilih hara cabang 3 jarak tanamnya adalah 50 kalau tomat tomat 1 cabang cukup atau bikin 2 cabang dari bawah nah tomat itu kalau muncul tunas air kita buang tunas air nanti ini ini mempengaruhi dari ukuran buah tomat nah gitu ya siapa tanya-tanya tadi gitu bu kayak-kira bu nanti kalau kalau bu Sri pengen tahu lebih lanjut hubungi bu masat aja nanti kita bikin lagi deh yang lebih teknis itu boleh insya Allah saya tuh sebenarnya pernah bikin tuh buku budaya cabai dan tomat belum buku baru bentuk kayak paper belum ketemu penerbitnya saja soalnya nah itu saya pernah bikin berdasarkan pengalaman saya budaya cabai dan tomat tahun 98 sampai 2001 itu di daerah Tapos Tapos itu yang Ciawi naik ke atas itu sama kalau 2001 sama Jepang kita pernah bikin budaya cabai dan tomat sama Jepang 17 sayur kita pernah coba insya Allah ada waktu lain kita akan berbagi kembali lanjut Mbak saya boleh pertanyaan gak boleh banget jadi gini tadi Pak Surah kan menyebutkan ada apa namanya pyrolisis ya pyrolisis itu alat pyrolisis ya jadi mengubah plastik menjadi bahan bakar nah plastiknya sendiri itu harus plastik khusus seperti dari botol aqua botol coca cola gitu atau kresek kan banyak gitu ya orang disini belanja itu selalu dikasih kresek habis itu dibuang apa bisa gitu Pak kemudian satu lagi apa plastiknya itu harus bersih dicuci dulu atau kotor boleh gitu mohon maaf ini masih banyak loh Mbak kita lanjutin aja ya juga perlu ya kasihan nanti ini penasaran jadi gini Mbak Mbak Sat dari dalam konsep pyrolisator pyrolisator ini kita menggunakan sebenarnya dia konsepnya adalah pemanasan pemanasan dalam satu chamber chambernya ini pemanasan pada sampai suhu dia 300 sampai 500 derajat ya nah bahannya ini apa pertama bahannya kalau kita menggunakan bahannya asal-asalan hasilnya tidak maksimal misalnya menggunakan plastik dengan kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita pakai ganjul-genak kita campur jadi satu yang kotor bisa kita masukin bisa nggak? bisa viralisator itu dirancang tergantung kita nanti Mbak ada yang dirancang khusus untuk semua plastik ada yang dirancang untuk hanya plastik yang bernomor genap kalau kita punya plastik di belakang itu ada tulisan HDPE 6 HDPE misalnya 7 jadi kantong kresek itu termasuk HDPE yang ganjil jadi bisa kalau mau dapat hasilnya maksimal 1 banding 1 10 kg plastik menjadi 10 liter minimal deviasinya adalah mungkin sampai 10-20% itu harus dicuci bersih bersih kering yang dipotong yang dipotong kecil-kecil itu jenis plastik apa? yang paling bagus plastik bernomor genap yang kita gunakan kalau ada yang pegang plastik ada di bagian belakang di bagian belakang di sini biasanya Pak yang kayak gini benar Mbak itu Mbak itu ada ada nomor 6 4 2 jenisnya itu yang digunakan itu Mbak Sat nah itu prosesnya 4 jam nanti kalau saya ada saya undang ya saya ada 2 2 seminar nanti mengenai yang pirolisis ya saya ikut teman-teman yang dari Semarang nantinya ya ya siap lanjut ya ya lanjut Burasda Pak 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 Surah pertanyaan Burasda dari Jambi oh ini gak usah share share gak usah share screen ya Mbak Indri saya saya belum ketik yang itu oh ya oke gimana ini saya baca dari chatnya langsung oh iya boleh boleh jadi jadi Burasda nanya apa perbedaan permakultur dengan biocyclofarming oh iya ya boleh jadi gini sebenarnya tidak kalau secara spesifik ya Burasda nya tidak jauh berbeda jadi kalau permakultur itu ada konsepnya ya saya tanya Burasda tau permakultur dari mana Burasda kita diskusi dulu nih kiblatnya kemana permakulturnya silahkan Burasda dinyalakan mikrofonnya ya saya kan suka menanam ya saya juga punya inisiatif lingkungan juga jadi saya searching browsing browsing juga di Indonesia kan udah banyak tuh yang mulai permakultur itu menarik banget menurut saya salah satunya Burasda lihat di mana permakultur yang terbaik di Jogja Jogja betul jadi permakultur itu salah satu kiblatnya itu di Indonesia Jogjakarta ada namanya Bumi Langit ya Bumi Langit Bumi Langit ya itu jus raspberry nya luar biasa enaknya itu Bu udah kesana Bu belum pernah kesana nah saya udah pernah kesana ya jadi agak sedikit berbeda dengan konsep permakultur yang ada di benak saya bedanya itu adalah gini kalau permakultur yang dia bikin itu dia itu menggabungkan semua kombinasi energi tanaman yang ada mau tenaga surya tanaman keras tanaman buah segala macem itu tuh memang bener-bener dibikin dia kayak bikin hutan kayak bikin hutan kayak bikin hutan nah dia punya konsep konsep air jadi hutan ini menghasilkan air ini menghasilkan energi ini buat diolah nah itu yang permakultur yang dia gunakan nah permakulturnya ini kenapa salah satu yang dia gunakan ada energi kesehatan itu ya kalau yang di bumi langit nah jadi kesehatan dari mana ketika kita melewatin hutan-hutan permakulturnya ini itu udara memang benar udara yang bersih kita menium aroma macam-macam berbagai macam tanaman aroma tanah gitu ya Bu nanti kalau kita mau makan ada cafe-nya dia cukup mahal ya nah itu kita bisa makan di sana nah itu permakultur yang dibikin sama dari bumi langit saya pernah sedikit waktu bertanya saya bilang kenapa tidak dibikin konsep desain saya bilang waktu itu ya konsep desain jadi kayak tematik gitu maksud saya Bu kayak tematik dia bilang loh konsep kami tidak begitu yang kami pelajari dari zaman Belanda dia bilang gitu kan itu kan 20an tahun tuh ya si bapaknya ini nah jadi di bumi langit itu itu permakulturnya kalau biosikloparming Bu biosikloparming ini bedanya dengan permakultur ada kita di sini ya lebih ke arah mengelola dari tanaman tanaman ini satu dengan yang lain itu ada simbiosisnya Bu nah itu beda dengan dengan apa dengan permakultur itu menanam semuanya ya semua kita tanam ya semua kita tanam dalam satu kawasan nah kalau biosikloparming tidak kita siklusnya yang kita lihat siklusnya siklus yang kita lihat nah itu bedanya ya nah ada juga yang permakultur ini sebetulnya intinya gini permakultur itu ada konsep yang mengatakan bahwa saya kembangkan permakultur arahnya untuk apa pengobatan gitu nah itu ya tapi ada juga sekarang yang mengarahkan ke produksi sepertinya dia disana juga mengembangkan sayuran sayuran itu memang bukan tidak dirawat ya emang dibiarkan apa adanya bersimbiosis dengan alam gitu nah itu kalau disana konsepnya begitu jadi wajar dia tidak boleh dia menggunakan bahan-bahan kimia ya mohon maaf kalau air itu secukupnya aja menggunakan energi listrik bu dia menggunakan tenaga surya kalau di bumi langit ya nah kalau airnya itu dia bilang ya kita tidak perlu menggunakan PDHM gitu ini sumber air kita pohon ini pasti tadi memang ada di bawah itu dibikin kayak dibikin kolam sama dia nah ini yang kita pakai air ini bersih bersih karena memang dari jalan masuk ke tempat hutan itu kan kita buter tuh ada berapa hektare lah nah ini sumber airnya kita pak kita alirkan hujan itu bagi mereka adalah sumber air yang baik buat mereka gitu kan ya kalau kita kan bikin mikir bu minum air hujan bu dia bilang nah ini air hujan itu ditampung tampung di olah nah itu yang di bumi langit kalau Bu Rasda ngeliat di bumi langit ya bagus bu konsepnya berarti udah bener gitu kan nah itu aja kalau bersama saya kemarin bedanya kenapa gak ditata saya bilang jadi konsep tematik saya bilang gitu kan pohon gedenya di bagian atas sebagai supply energi dan supply air gitu kan ya waktu itu sempat gak bobol-bobol banyak kita cuman sempat saya mengajukan pertanyaan waktu itu pas saya berkunjung ke sana gitu gitu Bu Rasda ya bedanya di sana kalau dia tidak melihat siklusnya tapi kalau di siklusnya ada siklusnya gitu ya siklus ini yang berproses menjadi produk ya lanjut siapa lagi Bu Darius Bu Darius boleh tanaman yang merambat apakah bisa di vertikultur adakah contoh gambar agar gini Bu kalau yang merambat saran saya tidak usah di vertikultur gitu kenapa karena dia udah merambat yang bagusnya dibentuk pola dibentuk polanya saja namanya pergola gitu ya kayak yang merambat kalau perambat bikin vertikultur gak menarik kan dimana-mana dibikin pergola saja saran saya ya banyak contohnya Bu kalau Bu mau lihat di ini banyak sekali tuh kalau saya biasanya yang merambat itu saya bentuk misalnya kayak apa namanya labu madu labu madu itu saya rambatkan dia di garasi garasi nanti buahnya yang kebawah timun juga sama bahkan saya masukin kalau kalau mangga sorry kalau timun rencana saya itu mau saya bikin kotak pakai ini pakai botol yang kotak mau saya cetak jadi kotak timunnya ya itulah Bu seru-seruannya kalau kita punya pekarangan ya nah itu ya lanjut siapa lagi Mbak iya Pak Bu Dela bertanya lagi kenapa ya sayur organik lebih mahal karena sehat karena sehat dan pasannya spesifik ya kesehatan itu mahal gitu ya itu lebih kurang sayur organik itu mahal kenapa proses awal ya mengembalikan saya pengalaman saya 2021 mengembalikan tanah kimia untuk organik itu saya perlu waktu 4 tahun eh iya lebih kurang 4 tahun ya secara ini ya secara manual tapi ketika kita menggunakan bahan bahan baku seperti mikroorganisme kita perlu waktu 1 tahun untuk setelah kita uji ke laboratorium juga tanah ini benar-benar sudah tidak mengandung logam berat atau bahan-bahan yang mengandung pesticida nah itu Bu jadi itulah yang bikin kenapa organik ini jadi cukup mahal yang kedua adalah karena sehatnya Bu sehatnya orang-orang di kita ini kadang-kadang yang dicari itu tanaman yang yang mulus gitu organik itu pasti ada bolong-bolongnya tuh ya nah justru tanam bolong-bolong itu yang sehat ya jadi ya Bu Dela ya ada lagi Bu ada masih ada Pak ada beberapa lagi Bu Jeng tanya tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam penerapan urban farming ini apakah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia satu Bu kemauan Bu kemauan ya Pak itu aja jadi kalau saya bikin ya dari beberapa studi yang yang apa yang saya ngajar saya ngasih pelatihan itu saya suka kumpulkan ya jadi kalau di slide saya tadi ada empat ada empat ya pertama itu adalah kemauan ya tadi saya bilang kemauan itu nomor akhir ya kemauan mentor ya konsepnya yang keempat itu adalah persiapan bahannya nah membaktikan kemauan ini yang susah Bu yang kadang-kadang orang tidak belum ada kesadarannya gitu kan kenapa ah saya lebih baik beli kok sayuran seikat cuma 3 ribu perak misalnya kan dapet sayur senanam gitu kan nah tetapi merubah mindsetnya ini menjadi jama itu yang agak-agak susah itu tadi Mbak Indri ya masih ada masih ada pertanyaan Pak ini kayaknya terlewat nih maaf Mbak Indri ya kayaknya gak apa-apa cara cara olah media tanam bekas penyakit jamur gimana ya Pak biar bisa dipakai kalau Mbak Rasda kalau bekas apa bukan ini ya maksud saya bukan bekas penyakit atau jamur ya media jamur kali ya kita samain dulu nih media jamur mungkin bekas media jamur jamur tiram maksudnya kan betul yang pakai backlog bener oh enggak siapa saya gini cara olah media tanam bekas penyakit atau jamur gimana ya Pak biar bisa dipakai lagi jadi gini kalau tanahnya Pak tanahnya sakit iya tanahnya sakit gimana bisa dipakai lagi enggak masih bisa jadi gini kalau kita saya harusnya perlu tahu dulu jamurnya apa kalau di tanah itu sebenarnya ada namanya jamur vitium vitium itu yang punya benang-benang putih pada bagian tanah yang kedua ada namun erwinia sercosospora itu jamur yang menyerang tanaman yang menimbulkan bau yang busuk nah bagaimana caranya caranya satu jamur itu umumnya pada PH-PH tertentu atau banyak lembapan yang tinggi caranya adalah kalau kita ada media yang kena jamur biasanya kalau saya saya kasih kapur 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 pertanian atau kapur tohor atau kapur dolomit saya kasih tergantung dari luasan medianya berapa kalau satu luasan medianya itu untuk 50 liter media tanam saya kasih 2 sendok makan nanti kita aduk kita aduk nah medianya ini harus kering setelah kita aduk medianya harus kering harus kering jadi ibu jangan dibuat siram dulu medianya biar kering nah setelah kering nanti baru kita tanam kembali nah biasanya media jamur ini kalau media tanam itu banyak berasal dari satu kotoran sapi atau pupuk kandang yang paling besar memandungi jamur itu pupuk kandang sapi nah itu paling paling banyak tuh biasanya jamur nah itu yang perlu kita makanya kenapa kita bikin kompos itu harus dipermentasi biar hasilnya bagus gitu ya nah itu kira-kira jadi setelah aja kering nanti ibu bisa perkaya terkaya kali dengan kompos yang baru yang bagus kita tanam kembali nah bagaimana menekan pertumbuhan jamurnya kalau tidak terlihat ibu bisa menggunakan mal mal tadi ibu mikrokodermasinya lokal ibu siramkan nah jadi biar nanti mal ini harus ada medianya medianya apa pupuk kandang atau molas ibu siram nah biar dia mengurai si jamur-jamur negatif ini menjadi muncul jamur-jamur bermanfaat gitu ibu ya baru ibu tanam